Hai teman-teman kali ini kita akan membagikan cara pembuatan mainan pada pagar tempa ya atau pada aksesoris pagar atau kralis dan lain-lain yang tempat kita menggunakan besi beton ini ini akan contoh saja namun berlaku untuk besi naku dan juga besi ulir ya langsung kita coba teman-teman pertama kita panaskan besi ya untuk ujungnya kita panaskan setelah panas atau merah lalu kita tempat kita pukul diusahakan untuk semua sisinya sama ya teman-teman biar seimbang seperti ini ya lalu ini lebih mudah bila kita menggunakan tapi ya teman-teman karena kalau pakai last ini pasti akan terlihat jelek ya karena nanti kalau enggak penempaannya enggak rata pasti akan jelek lalu kita panaskan lagi lalu kita tambah lagi ya lalu kita kasih garis ya teman-teman biar seperti kaki bebek ke dua sisinya ya ini nggak tentu sih teman-teman bisa dikasih tiga atau dua atau berapapun sesuai kayaknya lalu kita rapikan menggunakan benda lalu kita jendokkan ya seperti ini ya seperti ini ya teman-teman dan mungkin ini kurang melingkar namun setidaknya seperti itu ya untuk tutorial cara pembuatan ujung pada besi untuk mainan tempa ini juga bisa di aplikasikan untuk pegangan pintu juga bisa nanti yang sini kita buat sama dan kita buat melengkung yang sini jadi pintunya begini nanti jadi oke mungkin itu teman-teman yang sudah kita sampaikan apabila ada pertanyaan atau kurang bergengan dalam penyampaian kita mohon di maafkan terima kasih kanan-teman kanan oke selamat menikmati